Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya video kali ini saya akan melibut anggrek saya yang sedang spike dan berbunga dan setelah saya lihat ternyata ada sekitar belasan jenis anggrek yang pada saat ini sedang berbunga bila suka dengan channel jenis ini silahkan klik subscribe ya untuk video lebih lengkapnya jadi tetap teman-teman terus video ini dan selamat menyaksikan yang pertama ialah anggrek dendrobium bantimurung pada saat ini masih knob dan sebelumnya di batang satunya sudah mengeluarkan spek bunga dan masa bunganya sudah habis dan digantikan dengan spek bunga yang muncul di batang yang satunya dua anggrek ini hanya saya tambahkan saja di depan kayu dan saya beri media tanah berupa akar kadaka dan juga sebut kelapa yang saya ikat dan untuk anggrek ini terpilih anggrek yang rajin berbunga dan ini masih anggrek dendrobium bantimurung yang pada saat ini spek satunya sudah bekar sempurna untuk anggre ini saya tanam menggunakan pokok sabut kelapa dan ini spek yang satunya keluar dari batak anggre yang lebih panjang pada saat ini baru satu kotum saja yang bermekaran bunganya yang lainnya masih kenop yang kedua ialah anggre tricostal al-lata pada saat ini spek bunganya masih pendek dan bunganya mulai bermekaran untuk anggre ini terpilih anggre yang lanjut berbunga dan spek bunganya dapat memanjang untuk anggre ini saya tanam bunya saya tempel di papan kayu saya beri media tanam berupa agar-agar dan juga sebut kelapa yang saya tempelkan pada saat ini dan saya memiliki beberapa rumpun anggre tricostal al-lata yang ketiga ialah anggre arciopsis rilifolia atau anggre bawang pada saat ini sedang mewarkan dua spek bunga dan spek bunganya di ujungnya bercabang-cabang dan memunculkan kuntum bunga yang banyak sekali dan ada kuntum bunga yang baru saja mekar dan yang lainnya masih kuncuk yang keempat ialah anggre papiopedilum glutopilum termasuk anggre testiar atau anggre yang hidup di tanam dan pada saat ini untuk spek satunya masih memunculkan bunga sepertinya tidak ada hentinya untuk berbunga dan ditambah lagi satu dua bunga di plant yang satunya jadi ada dua spek yang kelima ialah anggre dendromium anasmum varian superboom pada saat ini hanya dua kuntum bunga saja di batang anggreknya dan untuk anggrek ini saya tempelkan di batang kayu kopi lalu saya beri tambahan media akar kadaka dan juga sebut kelapa yang saya ikat yang keenam ialah anggrek pyenosis chronography dan untuk anggrek ini terbilang anggrek yang rajin berbunga apabila sudah memunculkan spek bunga dan spek bunganya bercabang dan untuk kuntum bunganya akan terus menerus perpekaran secara pergantian yang ketujuh ialah anggrek dendromium hyokui dan pada saat ini memunculkan kuncung bunga yang banyak di batang anggreknya walaupun batang anggreknya sudah gendul tetapi masih dapat memunculkan kuntum bunga dan untuk anggrek ini tepilah anggrek langkang memang mirip dengan anggrek berpati tetapi memiliki perbedaan yang mencolok dan memiliki keunikannya tersendiri yang kedelapan ialah anggrek silogen mandirata atau anggrek hitam kalimantan yang pada saat ini masih spike di tunas yang baru dan terlihat ada kalon bunganya di tengah-tengahnya untuk anggrek ini karena baru saya split membuat anggrek ini terang untuk berbunga yang kesembilan ialah anggrek kano katolia sentinelence twinkle yang pada saat ini sedang spike walaupun kondisinya kritis tetapi masih dapat memunculkan spike bunga angkrek ini merupakan anggrek impor dari Amerika Serikat dan termasuk anggrek ibrida dan tabila anggrek yang rajin untuk berbunga yang kesepuluh ialah anggrek dendrobium anasmum varian hutoni pada saat ini juga berbunga untuk anggrek dendrobium anasmum varian hutoni ini hanya berwarna ungu saja di bagian lapidumnya kalau yang varian superbung berwarna agak keumuman kemerah merahan atau kepumpingan di bagian filmnya yang sebelas ialah anggrek bulan taiwan pada saat ini sedang bermekaran secara sempurna karena saya memang balinya dalam kondisi yang sudah sepaik dan kenop dan tidak menunggu waktu lama anggrek ini bermekaran ke tubuh lenya saya memiliki dua pot anggrek bulan taiwan ini untuk anggrek ini dapat dikatakan sebagai anggrek bulan big lips yang kedua belas ialah waya exavata yang pada saat ini di penanggalnya sudah memunculkan kuntu bunga dan nantinya akan bermekaran untuk waya ini nanti untuk bunganya berwarna ringa tambah mudah dan wangi yang ke tiga belas atau yang terakhir ialah anggrek para palenopsis lekoji yang pada saat ini ada sepek bunga yang masih kecil yang muncul di batang anggrek dan masih belum terlihat tapi tidak dirapa akan terasa ada sepek bunganya dan memang kondisinya sudah dipasang dan daunnya sudah memancang termasuk anggrek yang sudah langka dan nelidun sangat beruntung sekali bila dapat memiliki anggrek genus para palenopsis seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati